Yori Halo Halo Hah? Putus Halo Halo Kenapa kusah? Pacarku tiba-tiba saya diputus Akmal Menjalani hubungan yang sangat panjang Itu perlu pemikiran yang sangat matang Kalau dia tiba-tiba minta putus Berarti dari awal kamu bukan prioritasnya Tapi kenapa secara tiba-tiba? Akmal Kata putus itu cuma alasan Karena dari awal ada seseorang yang dia tunggu Dan itu bukan kamu Lupakanlah semua kenangan ini Hancurkanlah semua mimpi-mimpi Jangan pernah kembali Dan jangan pernah kembali Sadli Adakah kata-kata untuk orang yang suka bangga-banggakan hubungannya? Iya ada Apa tuh? Ya buat apa membangga-banggakan hubungan? Kalau cuma status pacaran Nantinya juga kalau kamu putus Kamu hanya dicap sebagai Hansi Jodoh orang Lebih baik kita pergi atau berjuang? Lebih baik pergi Kenapa? Jangan bodo memperjuangkan seseorang Yang membuatmu tersakiti Dan jangan pernah berjuang setengah mati Demi seseorang yang bersikap tidak peduli Karena kamu harus sadar Kamu memperjuangkan orang yang tidak tahu diri Yang memiliki rupa Tapi tidak memiliki hati Sadli Kalau kamu terjebak dalam dua hati Apakah kamu ingin memilih salah satu dari dua hati Atau meninggalkan semuanya? Lebih baik meninggalkan semuanya Kenapa? Karena buat apa aku memilih salah satu dari dua hati? Kalau ternyata apa yang aku pilih? Bukanlah cinta sejati Kau teramau saat tapi kau datang Saya mau kau tapi dia yang kau sayang Sayang temani pagi dan malam Tapi saya diam Karena saya bingung apa yang harus saya buat Dengar kau ku komitmen jujur saya terakuat Bercuma dengan cinta yang hanya tersirat Jika hanya temanku sejauh sekenang Sadli Apakah penyesalan setiap hubungan itu ada? Penyesalan dan setiap hubungan itu pasti ada Tapi satu hal yang harus kau tahu Apa itu? Yang menyesal itu bukanlah dia yang berkorban Melainkan yang menyesal itu Dialah yang menyanyiakan Penyesalan sesuai dan setiap bertemu Kenapa harus sampai bertemu Berjumpa Telah akhirnya Harus berpisah